Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong sunja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkertap pada buih yang bagaikan impian, selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal, sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong sunja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat, dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagipula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata, tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan. Yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam kebalik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjilmakan alam, itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan. Dan lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak. Yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada empat sisi lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi, dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya, karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap, sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, ku lihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar, karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi, dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu, ku lihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya! Catat nomornya! Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas, karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senda tentu cukup terang, dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu, berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh! Baru hilang satu senja saja, sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran, supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja! 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 Cuma seribu tiga! Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati, karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirine polisi mendekat dari belakang. Dengan pengarah suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil porsi abu-abu metalik nomor SG-19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak peduli. Aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi ku bilas dia sampai terpental. Keluar pagar tepi jalan. Ku tancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirine polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu selup belu kota. Jalanan dengan cahaya yang bermainan warna. Gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat. Lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalanan. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahului ku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku. Masih utuh. Angin berdesir. Langit semburan umu. Debur ombak mengempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segedap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumu itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali. Terjatuh di atas sampah. Merayapi tangga-tangga reot. Sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Kutengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan ini mendorongku. Aku terjerembap jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup. Dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong. Tapi tak cukup untuk melihatku. Ku rabah senja dalam kantongku. Cahanya yang merah keemas-emasan. Membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukan kelelawar bergantungan. Yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserahkan memeluk rebana dengan mata yang tak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kukuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga. Kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika keluar dari gua itu aku ada di mana? Di tempat persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja, tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi, meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja, matahari, dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir dan membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir. Untuk apakah semua ini, kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu, kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak. Tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang ingin jatuh cinta? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana, orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada empat sisinya. Sehingga pada cakra wala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku. Menjadi kegelapan yang basah dan bacil. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya, bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunya pizza, segera ku kebut mobilku menuju pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya masing-masing, mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu dan ternyata pas. Lantas ku kirimkan senja yang asli. Ini untukmu. Lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tidak lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis dan aku akan mengatakannya bahwa kau akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu. dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, ku kirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, teluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Senol Kumira Ajidharma dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.